Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Namun seharusnya sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam karung serta dibuang ke tempat pembuangan sampah semestinya Karena tidak membawa karung mereka pun berinisiatif membuangnya ke bantaran sungai Cisokan Atas kejadian tersebut PT KAI meminta maaf Memang pada hari minggu kemarin kami menerima kiriman video viral terkait dengan adanya petugas yang diduga adalah petugas PT Kereta Api yang membawa sampah di sungai Cisokan Dapat kami informasikan bahwa memang kejadian tersebut benar adanya dan memang itu adalah petugas kebersihan Dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Kereta Api yang kebetulan bertugas untuk membersihkan jalur rel sepanjang wilayah daerah Presidua Bendung Kebetulan mereka bertugas di daerah Ciranjang Pada saat itu mereka seharusnya setelah melakukan pembersihan wilayah atau daerah sekitar rel itu mereka memasukkan sampah ke dalam karung seperti biasanya Jadi biasanya mereka itu membawa karung yang kemudian sampah dimasukkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah Namun saat itu sayangnya petugas tersebut ternupa dengan membawa karung tersebut Jadi karungnya tertinggal dan mereka berinisiatif untuk membuang dari atas jembatan tersebut ke bantaran rel Jadi bukan di daerah-daerah sungainya tapi sampah itu memang jatuh ke bantaran rel Bantaran jembatan itu, bantaran sungai Dan kebetulan pada saat itu kami sudah instruksikan kepada para petugas tersebut Melalui kepala unit yang ada di sana bahwa sampah itu harus segera diambil kembali Saat ini para pelaku yang melakukan buang sampah sembarangan sudah diberikan sanksi Dan dilakukan pembinaan serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kejadian tersebut Heri Setiawan, Bandung TV